Intro Ibnu Abbas R.A. berkata Ada seorang rahib Bani Israel Ia menyendiri dalam biaranya tetap beribadat beberapa lama Sehingga tiap pagi dan sore ia dikunjungi oleh malaikat Dan menanyakan kalau-kalau ia ada berhajat untuk disampaikannya Dan Allah telah menumbuhkan pohon anggur dalam biara itu Sehingga tiap hari ia dapat memetik beberapa biji anggur untuk makannya Dan bila haus cukup menengadahkan tangan ke udara Maka tertuanglah air dari udara Dan pada suatu hari Tiba-tiba ada wanita yang amat cantik berseru Hai pendeta Saya mohon pertolonganmu Demi Tuhan yang disembah Berilah aku tempat bermalam karena rumahku sangat jauh Jawab rahib itu Naiklah ke dalam Dan ketika telah berhadapan dengan rahib Tiba-tiba wanita itu menanggalkan pakaian Dan telanjang bulat memperlihatkan kecantikannya Rahib terpaksa menutup muka sambil berkata Tutuplah badanmu Jawab wanita itu Demi Allah saya ingin bersuka-suka padamu malam ini Lalu rahib tanya pada dirinya Bagaimana pendapatmu Jawab nafsunya Bertakwalah pada Allah Lalu rahib berkata pada nafsu itu Celaka kamu akan menghilangkan ibadatku Dan akan merasakan padaku pakaian lantung dari neraka Dan saya khawatir atasmu dari api neraka yang takkan padam Dan siksa yang takkan berhenti Bahkan aku takut dari murka Tuhan Tetapi nafsu itu tetap merayu Lalu oleh rahib dijawab Kini kamu akan kucoba dengan api yang kecil Jika kamu kuat menghadapinya Maka akan aku puaskan keinginanmu malam ini Lalu rahib mengisi lampunya dengan minyak Dan dibesarkan sumbu lampunya Sedang wanita itu mendengar pembicaraan rahib dengan nafsunya itu Dan melihat semua perbuatannya Kemudian setelah dinyalakan apinya Segera rahib itu memasukkan jari tangannya ke dalam api Maka terbakarlah ibu jarinya Lalu jari telunjuknya Sehingga semua jari-jari tangannya Maka menceritlah wanita itu sekeras suaranya Hingga mati seketika Maka ditutupi dengan kainnya Dan rahib berdiri untuk sembahyang Maka pada pagi hari Iblis telah berseru di muka biaranya dan keliling kota itu Bahwa rahib telah berzina dan membunuh wanita yang telah dizinai Maka keluarlah raja dengan pengawal Dan tentaranya menuju biara rahib Lalu memanggil si rahib Dan ketika dijawab segera menanya Dimana pulanah Wanita itu Jawab rahib Ada Raja berkata Suruh ia keluar Jawab rahib Ia telah mati Maka raja berkata Tidak cukup anda zina Sehingga anda bunuh ia Maka segera Tentara raja merobohkan biara itu Dan mengikat leher rahib dengan tali Lalu mait wanita itu juga dibawa Untuk menyaksikan siksa yang akan dikenakan pada rahib itu Kemudian Tangan rahib itu diikat Dan diletakkan gergaji di atas kepalanya Kemudian digergaji kepala hingga lehernya Maka mengeluhlah rahib Tiba-tiba Allah mewahyukan pada Jibril Katakan padanya Jangan mengeluh kedua kali Sebab aku melihat semua kejadian itu Dan anda telah menangiskan penduduk langit Dan halamatul arsh Demi kemuliaanku dan kebesaranku Jika mengeluh kedua kalinya Maka akan aku binasakan langit Dan aku longsorkan bumi Ibnu Abbas R.A berkata Maka Allah mengembalikan ruh pada wanita itu Sehingga bangun dan berkata Demi Allah Rahib teraniaya Dia tidak berzina padaku Dan tidak membunuhku Kemudian menyeritakan kejadiannya Dari awal mulanya Dan menyuruh orang-orang memeriksa tangannya yang terbakar Sehingga mereka berkata Andakan kami mengetahui Maka kami tidak akan menggergaji kamu Kemudian wanita itu kembali mati Dan dikubur keduanya Mendadak tanah kubur itu berbau kasturi Dan sesudah dikapan dan disembahyangkan serta dikubur Terdengar suara dari langit Allah telah menegakkan mizan Dan mempersaksikan para malaikatnya Aku persaksikan pada kamu Bahwa aku telah mengawinkannya Dengan 50 ribu bidadari Di surga Pirdaus Demikianlah balasanku Terhadap orang yang selalu waspada Terhadap orang yang selalu waspada